ini adalah mesin tap density tester ini bagian penjepit tabung yang digunakan untuk menjepit gelas ukur yang hendak diketuk-ketuk lalu ini ada alat pembatas tinggi tumbukan untuk menentukan kecepatan dari tumbukan mesin ini bekerja ini tombol power untuk mulai atau mematikan mesin ini adalah display dari struk atau jumlah ketukan juga sekaligus sebagai tempat untuk melakukan kontrol atau setting dari jumlah struk yang diinginkan ini tombol run untuk mulai menjalankan mesin tombol hold untuk menghentikan sementara proses dan tombol reset untuk mengulang kembali proses ini pengatur kecepatan dapat memilih di kecepatan 250 tumbukan per menit atau 300 tumbukan per menit mari kita pasang gelas ukur disini angkat penjepit tabung lalu buka tutup deratnya dengan memutar ke arah kiri letakkan gelas ukur tepat di dalamnya masukkan kembali tutup deratnya lalu kencangan ke arah kanan pastikan Anda memutar dengan kencang hingga gelas tidak akan bergoyang-goyang letakkan kembali tabung penjepit beserta gelas ukur ke dalam posisi mesin semula ini adalah sampel laktosa yang akan kita uji kerapatan tumbukannya kita akan isikan ke dalam gelas ukur tersebut lalu kita nyalakan mesin dengan memijit tombol power disini settingan stroke terlihat di angka 0 dan kita bisa lakukan setting di bawahnya dengan memijit tombol enter lalu memindahkan angka yang kita inginkan misalkan saya setting di 40 ketukan tombol hold berfungsi untuk menghentikan sementara proses disini berhenti karena settingan sudah tepat menyatakan 40 ketukan untuk melanjutkan proses kita dapat memijit kembali tombol run tombol hold berfungsi untuk menghentikan sementara proses tombol reset berfungsi untuk menggulang kembali proses yang dikerjakan untuk melanjutkan proses kita dapat memijit kembali tombol run ini adalah tombol speed kita dapat memilih antara 250 tumbukan per menit atau 300 tumbukan per menit dengan menggunakan alat bantu yaitu pembatas tinggi tumbukan letakkan alat pembatas tinggi tumbukan ini dibawa dari holder penyepit tabung setelah alat tumbukan terpasang kita tentukan kecepatan dengan memijit tombol 300 saya akan rubah menjadi metode 1 kembali pijit tombol pemilih kecepatan 250 cabut batas peninggi tumbukan lalu pasang holder kembali dan run selamat menikmati Terima kasih.